DPP LDI Mengawali tahun 2021, DPP LDI terus meningkatkan kapasitas SDM mengingat tantangan ekonomi dan pandemi membuat lingkungan strategis terus berubah. Berbagai pelatihan digelar, antara lain digital marketing dan pelatihan jurnalistik untuk menginformasikan berbagai kontribusi LDI. Informasi mengenai kegiatan DPP LDI pada Januari dimulai dari Surabaya. DPP LDI Jawa Timur bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat atau EPM mengelar pelatihan digital marketing. Pelatihan tersebut merupakan seri pelatihan di 34 provinsi untuk memasarkan produk melalui platform pikup.com. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP LDI, Chris Wanto Santoso. Pelatihan tersebut pada Januari diherat di Bangka Belitung dan Sulawesi. Sementara itu di Jakarta dilaporkan, Kepala Pusat Pelatihan Bila Negara Kementerian Pertahanan M. Zarkasih mengunjungi DPP LDI untuk menjanjaki kerjasama pelatihan. Selama ini DPP LDI telah bekerjasama dengan berbagai pihak menggelar seminar kebangsaan dan bila negara. Pelatihan tersebut dilaksanakan dari PAC hingga DPW. Kemenhan berencana bekerjasama dengan LDI menggelar pelatihan bila negara dengan format webinar. Untuk memenuhi SDM yang beramal solih di bidang publikasi dan dokumentasi, Kim DPP LDI dan LDI menggelar kursus jurnalistik angkatan keempat. Kursus selama dua bulan itu diikuti peserta yang disreaksi dari puluhan pendaftar. Mereka memperoleh materi jurnalistik baik menulis maupun membuat berita televisi. Para pengajar adalah angkatan pertama dan kedua pelatihan jurnalistik yang pernah dilatkim DPP LDI sebelumnya. Kembali ke Jawa Timur. Pondok Pusantren Al-Ubaidah Kertasono bekerjasama dengan DPP LDI menggelar pelatihan jurnalistik. Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tim publikasi dan dokumentasi yang telah terbentuk. Ada pun materi yang diberikan adalah teknis menulis berita dan pembuatan berita televisi. Pada saat yang bersamaan di Jakarta, Departemen Tiat DPP LDI melaksanakan webinar Etika Media Sosial. Acara yang dibuka oleh Ketua DPP LDI Lukman Abdul Fatah itu menghadirkan praktisi Cyber Polri Fakih NR. Dalam kesempatan itu, narasumber meminta warga LDI berhati-hati menggunakan media sosial karena banyaknya kasus penipuan dan ancaman pidana dalam kasus ujaran kebencian. Menginjak awal Februari, DPP LDI kedatangan Wakabah Intel Kam Irjen Pol Suntana kedatangannya untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Polri dan Ormas Islam dalam menjaga Kam Tipmas. Dalam pertemuan itu, Suntana mengeluhkan media sosial kini kian berpotensi memecah belah bangsa. Untuk itu, ia meminta seluruh Ormas Islam untuk menggunakan media sosial dengan bijak agar ukuah islamiyah tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.